Halo guys, sekedar informasi channel ini telah membahas banyak sekali tutorial bermanfaat jadi teman-teman cek langsung di belakang list kami dan temukan kumpulan video berdasarkan jenisnya disini jadi kalian wajib subscribe channel ini Halo guys, balik lagi dengan saya Andi Samang dan di video kali ini saya ingin share lagi tips buat teman-teman khususnya driver gojek nah, pada tips kali ini saya ingin memberikan tips-tips buat teman-teman yang ingin menjadi prioritas gorej jarak-jarak dekat nah, oke langsung aja ke tips yang pertama adalah teman-teman berdoa terlebih dahulu sebelum keluar mengambil order agar Tuhan senantiasa memberikan kita keselamatan, kesehatan, dan kelancaran rezeki oleh Allah SWT yang kedua, teman-teman siapkan mental, siapkan semangat harus terus semangat karena ini betul-betul membutuhkan kerja keras yang luar biasa untuk menjadi prioritas gorej jarak dekat nah, tips yang ketiga adalah teman-teman harus bisa membaca situasi orderan khususnya orderan gorej nah, biasanya orderan gorej itu ramainya pada hari Senin sampai Jumat disitu teman-teman harus siapkan stamina dan segalanya siapkan segala hal untuk mengejar orderan-orderan gorej terutama di pagi hari ketika para pekerja berangkat di kantornya jadi teman-teman harus standby setelah sholat subuh nah, habis itu teman-teman hindari jam-jam go food jam-jam ramai go food seperti saat makan jam makan siang, jam makan malam usahakan teman-teman tidak mengaktifkan atau tidak apa-apa teman-teman mengaktifkan tapi harus jaga performa agung teman-teman jadi teman-teman harus baca atau pertirakan kapan jam berangkat kerja pada karyawan atau para pekerja di daerah tersebut terus kapan jam pulang kerja atau dan sebagainya kemudian teman-teman usahakan jangan pilih-pilih order terutama khusus order gorej jadi sejauh manapun sampai manapun teman-teman harus menjalankan order gorej kecuali orderan go, send, dan go food bisa teman-teman lewatkan tapi dengan syarat performa teman-teman tetap dijaga minimal 80% seperti itu nah, usahakan secara konsisten setiap hari baik teman-teman bisa tupu maupun tidak yang jelas teman-teman usahakan gorejnya lebih banyak daripada order lain secara perlahan akun teman-teman akan menjadi akun prioritas gorej nah, setelah menjadi akun prioritas gorej teman-teman tinggal sesuaikan saja untuk mengambil gorej jarak-jarak dekat dan namun tetap menjaga performa ya tetap usahakan performa tinggi minimal 80% lah oke, selain itu teman-teman juga harus tetap menjaga atau mencari informasi tentang setingan HP supaya kacor setingan jaringan pilih provider yang baik GPS yang bagus nah, tetap dijaga semua itu karena hal itu adalah pendukung utama terutama ketika teman-teman bersaing dengan prioritas gorej lainnya oke, sekian untuk tips sederhana kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik like, komen, dan subscribe wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati